Like a hell cut Bahwa ibu yang dimulakan Allah SWT Yang akan kita bahas disini nanti Adalah definisi dan hukum umroh Syarat wajib umroh Rukun umroh dan kewajiban umroh Umroh secara bahasa Itu artinya meramaikan Atau ada yang mengatakan juga Menuju untuk meramaikan Menuju kemana? Menuju ke tempat yang namanya Yaitu di Baituloh sana Di Makkah Kemudian secara istilah Umroh adalah menuju Masjidil Haram Untuk meramaikannya dengan ibadah tertentu Jadi umroh itu adalah Kita berangkat bersama-sama Menuju ke Mana? Kemudian segera ke Baituloh Untuk meramaikannya dengan ibadah tertentu Ibadah tertentu Yaitu tauwaf dan sahih Nanti ya Hukum umroh Bapak ibu Umroh itu mungkin sebagai orang Adalah yang mengatakan sunnah Tapi dalam mazat kita sahabat ini Umroh itu hukumnya adalah wajib Hukumnya wajib Maka Bapak ibu yang belum pernah umroh Ketika pertama kali umroh Itu hukumnya wajib Jika mampu Jika mampu Maka jika Bapak ibu berangkat umroh Ingat bahwa ini adalah Saya memaksanakan kewajiban Saya sedang beribadah wajib Saya sedang beribadah yang memainkan Ibadah kewajiban umroh Ibadah kewajiban umroh Sehingga ketika ada yang bertanya Lebih baik Durukan mana Haji atau umroh Sama-sama wajib Haji wajib Umroh juga Wajib hanya saja Kalau haji Bisa sekalian umroh Karena haji itu bulannya tertentu Sedangkan umroh bulannya bebas Sepanjang tahun Boleh umroh Baik Syarat wajib Syarat wajib itu adalah Kapan orang wajib melakukan umroh Kapan seseorang wajib melakukan umroh Pertama Dia sudah beragama Islam Kedua dia merdeka Merdeka berarti Dalam berjajangan bukannya Merdeka maksudnya adalah Bukan budak Karena zaman dulu ada budak Kalau budak tidak wajib Kemudian Mukallaf Mukallaf adalah Karena seseorang yang sudah Bale Bale itu sudah cukup umur ya Dan juga dia berakal Berakal sehat Maka dia mukallaf Kalau dia sudah cukup umur Tapi dia tidak berakal Maka dia tidak mukallaf Atau dia berakal tapi masih belum cukup umur Maka dia belum Bale Berarti anak kecil itu sebenarnya Belum wajib Tapi kalau berangkat umroh Saga Saga Nah nanti kalau sudah dewasa Gimana Ya mulai lagi Kemudian Mampu secara finansial Dan secara fisik Jika ada yang mungkin Finansialnya banyak Tapi fisiknya tidak bisa Maka tidak wajib Tidak bisa diharapkan kesembuhannya Maka dia bisa dibandalkan Dibandalkan Kemudian fisiknya sehat Finansialnya tidak ada Maka tidak wajib Jadi kalau finansialnya ada Fisiknya sehat Maka wajib Berangkat umroh Apalagi kalau Dia sudah dapat Tapi masih lama Dimana Uroh Apa Uroh Maka ya sudah Aftar umroh juga Itu adalah Wajiban Pelangkap umroh Kemudian Keamanan di perjalanan Nah ini ya Kemarin Apa namanya Ada Corona Karena ada Corona Pemerintah Arab Saudi Menuntuk Dikawatirkan Dalam perjalanan Kita tidak aman Maka Yang Harusnya wajib Wajib Sampai Kondisi Aman Atau ada perang Misalkan Ada Arab Saudi Nahu Bila Semoga Ada perang Sedang ada perang Atau Ada Murugan Ketua Ada apa Yang mana Menjadikan Keseorang Tidak wajib Umroh Yaitu Kondisi Tidak Aman Selanjutnya Rukun Umroh Nah ini Bapak Ibu Berangkat Umroh Itu disini Rukunnya Umroh Yang pertama Yang kedua Tawaf Yang ketiga Saki Yang keempat Mencukur rambut Dan yang kelima Adalah Kertik Ini orang Umroh Sebenarnya Sangat mudah Ini kalau Dilih Ngapakan Lima Yang Agar Ini Kalau Dibayangkan Dari Indonesia Bapak Ibu Ketika Lain pesawat Nanti Pesawat Akan Ada Tukisan Kita Berada Di Atas Yang Lamp Kalau Sudah Tukisan Itu Nanti Ini Pak Pemimpin Ini Akan Memberitahu Akan Memberitahu Bahwa Kita Sudah Berada Di Atas Nipot Yang Lamp Nanti Kita Nih Nih Nah Setelah Kita Turun Di Jeddah Setelah Kita Turun Di Jeddah Kemudian Kita Langsung Menuju Hotel Narun Setelah Itu Toa Tujuh Kali Setelah Toa Kita Sa'i Tujuh Kali Enggak Polak Balik Polak Balik Sampai Yang Dajun Kemudian Setelah Kita Cukur Setelah Itu Kita Sudah Selesai Ibadah Om Om Kau Enggak Kerasa Ya Pak Ustadz Nanti Kalau Enggak Kerasa Bisa Kau Lagi Ini Gak Nggak Baru Dua Jamp Terus Selesai Atau Baru Sud Jam Terus Silahkan Keluar Di Tanah Alam Nanti Nanti Bapak Ibu Yang Dibanyakan Allah Semoga Lu Tanah Niat Ihron Ini Niat Ihron Ini Nanti Harus Berada Di Mikot 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 Itu Ada Mikot Artinya Waktu Ada Mikot Artinya Tempat Mikot Itu Artinya Waktu Ada Artinya Tempat Mikot Yang Artinya Waktu Adalah Kapan Pun Kita Boleh Niat Umrah Boleh Ada Mikot Yang Berkaitan Tempat yang berkaitan dengan tempat kalau kita dari Indonesia adalah dari Yalamlam jadi kalau kita dari Indonesia kita akan melewati disitu pegunungan Yalamlam nah seharusnya sebelum Yalamlam itu kita sudah turun pesawat, tapi ternyata pesawatnya tidak melewati Yalamlam turunnya di Jeddah kalau jamaah haji itu mereka akan niatnya di Jeddah ketika turun di Bandara nanti mereka akan pakai Yalamlam tapi kalau kita umroh biasanya dari sini sudah berpakaian Yalamlam sehingga ketika sampai di atas Yalamlam kita sudah bisa niat Yalamlam kita sudah bisa niat Yalamlam disitu kalau kita misalkan mengikuti salah satu aturan di atas pesawat tidak boleh misalkan karena dari sini belum pakai pakaian Yalamlam karena kalau ganti pakaian di atas pesawat itu kan jadi pesawatnya nanti oleh ya maka mengikuti fatwa ulama Saudi sekarang mereka mengatakan ketika turun di Jeddah boleh niatnya di Jeddah ketika sampai Jeddah baru niat Yalam ganti pakaian Yalamlam itu boleh kemudian kalau kita sudah berada di dalam maka di sekitar Ka'bah kalau kita mau iklim tidak harus ke Yalamlam karena jauh sekali tapi cukup ke Adrahil yaitu keluar dari Tanah Haram apa sih Pak Ustaz Tanah Haram itu Tanah Haram adalah wilayah yang dirindungi oleh Allah SWT dijadikan Tanah Suci di situ tidak boleh ada keperangan tidak ada boleh buat keperangan datang rumput-rumputnya tidak boleh dicabut binatangnya tidak boleh diburu di situ itu Tanah Haram jadi hati-hati kalau sudah dipakar jangan bawa batu ke sini ngomong-ngomong cari batu Tiba-tiba tidak boleh itu Tanah Haram itu tidak boleh dibuat teman-teman tanah haram di sekitar Mekas itu ada batasannya ada tingang batasannya tulisannya Fududul Haram perbatasan Tanah Haram nah kalau kita sudah keluar dari Tanah Haram ada tulisan Fududul Haram itu kita boleh dianggung jadi harus keluar dulu dari situ tidak boleh di dalam situ kita niat umroh harus keluar dulu keluar dulu baru nanti niat umroh baru niat umroh nanti masuk lagi ya bro kata langsung jauh gak? hanya beberapa menit daripada kita niat lang-lang jauh sekali kalau niat lang-lang itu sejaman ada sejaman nanti di situ boleh niat ikhroh niat ikhroh tapi kita sudah pakai pakaian ikhroh baik jadi niat itu ada wikonnya wikon berkaitan dengan waktu dan berkaitan dengan tempat insyaallah jangan khawatir jangan ragu jangan lupa banyak pemimpin-pemimpin nanti Ustaz saya mau omroh lagi bisa enggak selagi di jadwal tidak menggabung kegiatan insyaallah bisa tapi nanti harus mengikuti arahan kondi kondi mengatakan pak ini tidak nyangit sebentar ini mau ke Madinah ya menurut saja kalau nanti kalau yang lain mau ke Madinah bapak masih umroh kejengahan nanti tidak sesuai dengan jadwal bapak ibu yang diberikan Allah terus niatnya seperti apa yang umroh itu apakah seperti sholat besolibat tutubri abarok keadin mustadjil abdi adanya makumah belai ta'ala panjang sekali kalau umroh ternyata niatnya mudah niatnya dapat bisa niat pakai nawaitu seperti nawaitu rumbu ayu nawaitu rumbu ayo yurlah basil asal lelahi ta'ala atau ada tambah bantuan lelahi ta'ala kalau pakai apa itu makanya niatnya semacam itu nawaitu omroh wa'ah rumbu miha lelahi ta'ala nanti nanti akan ada membunuh nanti akan kita bimik sedikit saja bareng-bareng bapak ibu nanti bisa ditulis pakai latin pakai apa terserah atau diopatkan ya bismillahirrahmanirrahim 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 omroh 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 lebih mudah yang ini sudah pakai kedua nah boleh pakai kedua atau nanti ikuti pembim bim bim kalau pembim bim bim nanti memberikan apa apa yang pertama ya ikuti saja nanti sambil saya mengucapkan hatinya saya niat omroh karna omroh ta'ala jadi saya niat omroh karna omroh ta'ala sudah itu lebih mudah lagi pakai bahasa hidup omroh siap